Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifat-sifat yang selayaknya Ada pada imam sudah kita bahas belum? Sudah Sifat-sifat yang selayaknya ada pada imam Sudah dibahas? Nah, kalau ada yang sudah ada yang bilang belum? Sudah ya? Yang orang ber Orang sholat wajib boleh bermakmum pada orang sholat sunnah? Sudah itu? Orang sunnah boleh pada wajib? Sudah? Sudah? Ya, baik Berarti kita sekarang ke sholatnya orang yang sedang musafir Bener? Halo? Ya, sekarang sholatnya orang yang sedang dalam perjalanan Baik Hadirin hadirat yang diulakan Allah subhanahu wa ta'ala Agama kita, agama Islam ini adalah agama yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil'alamin Rasul diutus juga menjadi rahmat Menjadi rahmat sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya Dalam agama kita ini ada prinsip Ada prinsip Ketika melaksanakan suatu hal, mengalami kesulitan Maka pelaksanaan ibadah akan menyesuaikan Akan menyesuaikan Kesulitan menjadi mudah Tapi kalau kondisinya kita normal, lumrah, gak sulit Maka melaksanakan ibadah juga normal kembali Jadi kesulitan membawa kemudahan Al-masyakotu tajlibut taisir Kesulitan membawa kemudahan Prakteknya, kesulitan dalam mengerjakan ibadah Membawa kemudahan atau penyesuaian dalam mengerjakan ibadah itu sendiri Ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian untuk melaksanakan agama Nah, diantara hal yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu atau sholat berlama-lama adalah saat kondisinya sedang safar Sedang dalam perjalanan Sulit itu Sulit di tepat waktunya itu sulit sekali Karena mengapa? Kondisi orang dalam perjalanan safar Apalagi masih punya anak kecil gitu Gemberayot bawaannya banyak kan Kalau mau mampir ke masjid Tidak cukup 5-10 menit Jadi ada kemudahan Sama mau sholat lama-lama nanti khawatir mungkin ketinggalan pis Mungkin ketinggalan kereta Atau ketinggalan rombongan Ketinggalan teman Ketinggalan pesawat dan sebagainya Makanya ada kemudahan Nah, bentuk kemudahan Dalam sholat saat kita safar ada dua jenis Yang pertama adalah kosor Yang kedua adalah jama' Salangi Bentuk kemudahan dalam melaksanakan ibadah Saat safar ada dua Yang pertama kosor Yang kedua jama' Apa itu kosor? Kosor adalah dari kata-kata Al-kosru Kosoro Yak-suru Meringkas Memendekkan Kosir Rojulun kosir Itu artinya Orang pendek Pendek Nah, kosor berarti Memendekkan Atau menyingkat Bilangan rakaat sholat Dari yang empat menjadi Dua Hanya yang empat saja Yang boleh diringkas jadi dua Karena hukum asal sholat itu dua Kecuali witir Witir kan boleh satu Hukum asal sholat itu dua Nah, yang empat bisa diringkas jadi dua Yang tiga tidak bisa jadi Satu separoh, gak bisa Atau yang dua jadi satu Juga tidak Tidak bisa Jadi hanya empat jadi Dua saja Yang tiga mah tetap Dalilnya boleh melaksanakan Kosar adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kalian sedang berpergian Maka tidak mengapa Kalian memperpendek bilangan sholat Mengkosor sholat Yang empat jadi dua Kalau kalian takut Mendapat bahaya Fitnah bahaya Dari orang-orang kafir Nah, ketika memahami ayat ini Ada Ada seorang sahabat Ya'ala bin Umayyah Atau tabi'in ini Kurang Belum saya teliti Beliau ini Hiran Kan ayatnya menyebutkan Boleh kosor Kalau khawatir Dalam perjalanannya Ada bahaya Ada orang-orang kafir Mengganggu Nah, sekarang Kata beliau Sudah gak bahaya lagi Orang-orang kafir sudah Takluk tunduk gitu Di Jazera Arab Pada orang Islam Kok masih Boleh kosor Datanglah ini Ya'ala bin Umayyah Datang ke Umar ibn al-Khattab Bertanya Wai Amirul Mu'minin Ini ayat Membolehkan kita kosor Kalau kondisi sahfar kita Tidak aman Sekarang kita sudah aman Kenapa masih boleh Kosor Kata Umar ibn al-Khattab Ajibtu mimma Ajibta minhu Fasa'altu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallama An thalika Faqal Sadaqatun Fasaddaqallahu biha Alaikum Faqabalu Sadaqatah Rawahu muslim Waghairuh Kata Rasulullah Jadi kata Umar Aku juga hiran Sebagaimana engkau hiran Pertanyaanmu yang sama ini Pernah aku tanyakan Ke baginda Nabi Yang Rasulullah Kita sekarang sudah aman Kok masih boleh kosor Al-Quran menyebutkan kosor itu Kalau kita sedang Khawatir tidak aman Kok masih boleh kosor Kata baginda Nabi Sadaqatun Kosor itu adalah sedekah Yang Allah berikan untuk Kalian Faqabalu Sadaqatahu Maka Terimalah Sedekahnya Terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kosor itu adalah Keringanan gitu ya Keringanan yang Allah berikan Kepada kita Maka Terimalah Nah disinilah seluruh Ulama sepakat Sunnah Mengkosor itu Bagian dari Sun Sunnah Lebih afdal Mana Mengkosor Atau Tidak mengkosor Khilaf Bainal Ulama Seingat saya Di ulama Syafi'iyah Sama-sama Sunnah Tidak kosor juga Sunnah Mengkosor juga Sunnah Kan dalam hadir sahih Saat perjalanan Sebagian sahabat Ada yang mengkosor Ada yang tidak Dan tidak saling Mencelah Satu sama Lain Ya Jadi di matah Syafi'iyah Mengkosor itu Sunnah Tidak mengkosor juga Sunnah Sama-sama Boleh Ya Sama-sama Boleh Baik Kemudian Agar kita Boleh Kosor Kita Harus Memperhatikan Syarat-syarat Berikut ini Yang pertama Solat itu Adalah Solat Yang wajib Dalam Kondisi Safar Dan kita Kerjakan Saat Safar Maksudnya Ini saya Contohnya Dalam perjalanan Mau ke Bandung Nah di tengah-tengah Perjalanan Belum sampai Bandung Melewati Waktu Solat Masuk Waktu Solat Duhur Atau Solat Asar Berarti saya Wajib Solat Disitu Solat Duhur Nah Saya berhenti Melaksanakan Berarti saya Wajib Solat Dan Melaksanakannya Masih Dalam Kondisi Safar Itu Baru Boleh Kosor Artinya Gini Seandainya Pak Teguh Alam Asalan Pak Teguh Lama Tidak Berjumpa Kita Ada setahun Kayaknya Seandainya Pak Teguh Di perjalanan Wajib Solat Tapi Tidak Solat Tidak Solat Sampai Ketempat Tujuan Sudah Sudah Tidak Safar Lagi Belum Solat Kan Punya Utang Solat Kodok Kodok Nah Mau Mengkodok Solat Yang Di saat Safar Kalau dikerjakan Masih saat Safar Boleh Kosor Nah ini Pak Teguh Pengen Ngerjainya Sudah Tidak Safar Boleh Tidak Kosor Tidak Boleh Karena Sekarang Status Pak Teguh Bukan Musafir Tapi Mu Mukim Jadi Ketika Mau Mengkodok Solat Yang Safar Tetap Harus Cara Mukim Pengen Kosor Kemarin Harusnya Saat Masih Dalam Kondisi Safar Mudah Tidak Halo Paham Ya Disini Jadi Anta Ta'al Lako Bidhimmatihi Ayas Solat Fisafar Waju Addiha Aydan Fisafar Baik Kemudian Yang Kedua An Yatajawaza Sural Beladillati Yusafir Minha Aw Yatajawaza Umronaha In Lam Yakun Lah Sur Jadi Bolehnya Kita Mengkosor Kalau Sudah Keluar Dari Batas Kota Yang Kita Tempati Kalau Di Arab Saya Tinggal Di Riyad Riyad Itu Ada Batas Kotanya Keluar Dari Riyad Jarak Setengah Zaman Kurang Lebih Keluar Ada Batasnya Atau Batas Wilayah Kita Nah Kalau Tidak Ada Batas Wilayah Yang Penting Keluar Dari Daerah Yang Menyambung Dengan Wilayah Kita Kayak Saya Tinggal Di Kota Bekasi Kalau Sudah Keluar Dari Kota Bekasi Berarti Sudah Sudah Lewat Wilayah Saya Nah Setelah Itu Baru Boleh Kosor Kalau Masih Di Rumah Sudah Belum Boleh Kosor Masih Di Rumah Belum Boleh Kosor Atau Baru Keluar Rumah Masih Di Wilayah Saya Kan Kanan Kiri Anda Masih Keluar Sebentar Sebelum Safar Mampir Ke Masjid Saya Sendiri Belum Boleh Karena Itu Masih Wilayah Saya Mudah Saya Belum Disebut Musafir Itu Lain Halnya Kalau Saya Sudah Keluar Dari Wilayah Saya Dalilnya Apa Bukhari Muslim Meriwayatkan Dari Anas Bin Malik Beliau Berkata Salaitul Duhra Ma'an Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bil Madinati Arba'an Wal Asra Bidhil Hulayfata Bidhil Khulayfati Rak'ataini Wadhil Khulayfati Kharijun Kharija Umranil Madinah Kata Anas Bin Malik Saya Salat Duhur Bersama Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Madinah Empat Raka'at Kemudian Kami Pergi Sahfar Untuk Pergi Haji Kemudian Rasulullah Sholat Asarnya Di Zul Hulaifah Zul Hulaifah Itu Sekarang Bir Ali Yang Umrah Tau Bir Ali Disitu Mekot Nabi Sallallahu Alayhi Beliau Sholat Asar Disitu Dua Raka'at Enggak Sholat Asar Di Madinah Enggak Karena Belum Belum Musafir Masih Di Madinah Nunggu Jalan Dulu Setelah Keluar Dari Madinah Sampai Zul Hulaifah Beliau Baru Sholat Sholat Asar Dua Raka'at Kosor Jadi Menurut Ulama Shafi'iyah Harus Keluar Dulu Dari Batas Wilayah Kita Batas Wilayah Kita Wilayah Kita Bekasi Gampang Gampangan Baik Kemudian Yang Ketiga Kalau Sebelum Yang Ketiga Bagaimana Kalau Batas Wilayah Itu Gak Seperti Bekasi Sama Kebuatan Bekasi Tapi Kampung Perkampungan Itu Di Buku Buku Yang Panjang Disebutkan Kalau Kita Sudah Keluar Dari Batas Daerah Kita Aja Daerah Kita Kan Desa Itu Biasanya Ada Desa Ada Perumahan Perumahan Rumah Kemudian Diselingi Dengan Kebun Kebun Nah Kalau Sudah Ngelewati Desa Kita Itu Sudah Desa Orang Lain Dan Kita Niatnya Safar Telah Lewat Dari Wilayah Desa Kita Enggak Kudu Lewat Kecamatan Kabupaten Nah Kalau Kabupaten Di Kota Itu Di Kampung Itu Jauh Sekali Pak Iya Pak Enggak Iya Maksudnya Wilayah Kita Yang Kita Tempatin Itu Kalau Bentuknya Desa Lewat Dari Desa Tersebut Bentuknya Kecamatan Kecil Lewat Kecamatan Tersebut Kalau Bentuknya Kota Kecil Melewati Kota Kecil Tersebut Enggak Harus Lewati Provinsi Enggak Harus Kota Kabupaten Enggak Yang Mending Wilayah Yang Kita Tinggali Tempati Baik Yang Ketiga Yang Ketiga Saratnya Seorang Musafir Yang Boleh Kosar Itu Adalah Dia Tidak Niat Untuk Menetap Atau Tinggal Di Satu Tempat Empat Hari Empat Malam Selain Hari Keluar Dan Masuknya Maksudnya Gini Kalau Saya Mau pergi Ke Mungkin Ke Bandung Surabaya Atau Kemana Dari Awal Saya Niatkan Nanti Saya Di Sana Lima Hari Atau Seminggu Intinya Lebih Dari Empat Hari Selain Hari Masuk Dan Keluar Saya Maka Begitu Saya Sampai Tujuan Lokasi Saya Dianggap Mukim Bukan Nusafir Nah Kalau Saya Niat Saya Mau ke Bandung Di Bandung Tiga hari Saja Habis Dari Bandung Saya Pengen Ke Pangandaran Habis Dari Pangandaran Saya Pengen Ke Semarang Habis Dari Semarang Saya Pengen Ke Padi 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 Itu Mana Kudus Dari Kudus Saya Pengen Ke Surabaya Tiga Hari Semua Itu Tiga Hari Tiga Hari Tiga Hari Dari Surabaya Saya Pengen Ke Situbondo Dari Situbondo Saya Pengen Ke Banyuwangi Tiga Hari Lagi Dari Banyuwangi Pengen Ke Bali Tiga Hari Dari Bali Pengen Lombok Tiga Hari Dari Lombok Tiga Hari Ke Sumbawa Selama Itu Saya Boleh Tetap Kosor Karena Masih Kurang Dari Empat Hari Maksimalnya Empat Hari Mudeng Mudeng Apa Enggak Sekarang Soal Pertanyaan Pak Prapto Mau pulang Kampung Kampungnya Dimana Pak Prapto Kudus Pak Prapto Mau pulang Kampung Dari Awal Niat Nanti Saya Di Sona Seminggu Begitu Sampai Di Kudus Pak Prapto Boleh Enggak Mengkosor Enggak Boleh Karena Mengapa Sudah Lebih Dari Empat Hari Kalau Niatnya Pak Prapto Cuma Dua Tiga Hari Boleh Enggak Selama Dua Tiga Hari Itu Di Sona Kosor Boleh Sekarang Pertanyaan Lagi Pak Ngadimin Mau pulang Kampung Ke Bumen Ke Bumen Disana Niatnya Sebulan Selama Sebulan Disana Nah Selama Di Perjalanan Perjalanannya Boleh Enggak Kosor Pak Ngadimin Bo Boleh Karena Masih Di Perjalanan Enggak Bolehnya Kalau Sudah Sampai Itu Nah Dalilnya Apa Dalilnya Apa Dalilnya Kata Ulama Syafiqnya Karena Kalau Empat Hari Itu Masih Diitung Sebagai Musafir Ya Empat Hari Diitung Sebagai Musafir Makanya Ya Kalau Masih Musafir Ya Hukumnya Ikut Musafir Seperti itu Wallahu'alam Besaw Nah Ini Apa Dalam Sebuah Hadis Beginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Orang-orang Ansar Untuk Mukim Di Mekah Selama Lebih Dari Tiga Hari Lebih Dari Tiga Hari Nah Berarti Kalau Tiga Hari Sama Memang Musafir Dibulatkan Jadi Empat Hari Itu Masih Hukum Musafir Karena Hukumnya Musafir Berarti Masih Berlaku Kosor Lebih Dari Itu Berlaku Sudah Diangep Sebagai Mukim Dalilnya Seperti Itu Juga Diambil Dari Peristiwa Haji Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Haji Itu Enggak Lebih Dari Empat Hari Jadi Mukim Di Mekah Kemudian Mukim Di Minah Dari Minah Ke Musdalifah Arawah Dulu Dari Arawah Ke Musdalifah Terus Ke Minah Lagi Baru Kemekah Lagi Pindah Pindah Terus Gak Lebih Dari Empat Hari Empat Malam Ulamak Syafi'iyah Mengecualikan Kecuali 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 Kalau Seseorang Mau Menuju Destinasi Tujuan Dan Disono Niatnya Selesai Urusan Pulang Selesai Urusan Pulang Selesai Urusan Pulang Ternyata Sehari Enggak Selesai Dua Hari Enggak Selesai Tiga Hari Enggak Selesai Empat Hari Enggak Selesai Lima Hari Enggak Selesai Seperti itu Bagaimana Boleh Tetap Kosor Sampai Maksimal Delapan Belas Hari Menurut Ulama Syafi'iyah Kenapa Karena Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Masa Paling Lama Baginda Nabi Mengkosor Sorat Adalah Delapan Belas Hari Ketika Perang Hawazin Ketika Perang 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 Yang lain Iya Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Perang Namanya Perang Itu Pengennya Kalau sudah Selesai Pulang Selesai Pulang Selesai Pulang Selesai Pulang Tapi Enggak Kelar-kelar Sampai Delapan Belas Hari Jadi Jadi Maksimal Delapan Belas Hari Dengan Syarat Kalau Memang Dari Awal Jika Urusan Saya Selesai Saya Pulang Urusan Selesai Saya Pulang Enggak Berani Lebih Dari Itu Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Faham Ya Baik Terus Kemudian Yang Selanjutnya Syarat Yang Keempat Adalah Kita Boleh Tetap Kosor Selama Tidak Bermakmum Kepada Orang Mukim Saya Ulangi Syarat Mengkosor Syarat Boleh Kosor Yang Keempat Adalah Tidak Bermakmum Kepada Mukim Maksudnya Kalau Saya Ini Masyafir Masuk Ke Masjid Pengen Sholat Kosor Tapi Imam Orang Mukim Berarti Sholatnya Enggak Kosor Kan Empat Tetap Empat Maka Sebagai Makmum Saya Tidak Boleh Mengkosor Harus Ngikut Imam Faham Tidak Apa Dalilnya Ahmad Meriwayatkan Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhum Annahu Su'ila Mabadul Musafiri Yusalli Rak'ataini Izan Faroda Wa Arba'an Iza Tama Bimukim Fa Kala Tilkah Yassun Natuh Kata Muridnya Wahai Ibn Abbas Kenapa Orang Musafir Itu Kalau Sholat Di belakang Imam Yang Mukim Sholatnya Empat Sedangkan Kalau Sholatnya Sendiri Atau Di belakang Orang Yang Sama Sama Musafir Kok Boleh Dua Kata Kata Ibn Abbas Tilkah Hiya Sunnah Itulah Sunnah Nah Sahabat Kalau Bilang Sunnah Maksudnya Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Faham ya Jadi memang Dari Dari Ibn Abbas Dalilnya Dengan Sanat Sahih Baik Umran Ibn Hussein Juga Meriwayatkan Bahwa Beliau Ngimami Ngimami Nah sebelum Ngimami Mengatakan Ya Ahlal Baladi Sallu Arba'an Fa'innana Qawmun Safrun Antum Semua Anda-anda Kalian Semua Tolong Para hadirin Jamaah Sholatnya Empat Kami Ngimami Saya Ngimami Dua Setelahnya Sempurnakan Sendiri Sendiri Jadi Kalau Kalau Pengen Yang Musafir Dapat Keutamaan Kosor Karena Menurut Masyafi'i Meskipun Sama-sama Sunnah Lebih Abdal Kosor Ya Kalau Lebih Abdal Sama-sama Sunnah Tapi Lebih Abdal Kosor Biar Yang Musafir Tetap Dapat Keutamaan Kosor Maka Yang Musafir Saja Suruh Jadi Imam Ya Terus Yang Imam Nya Bilang Kami Ini Akan Kosor Jadi Dua Rokaat Salam Antum Semua Sampaian Sampaian Tolong Sempurnakan Sendiri Sendiri Paham Ya Biar Dapat Sama-sama Keutamaan Paham